Halo semuanya, gue Lulu dari Kualita, kali ini gue ditemenin sama Nana Sagal dan Putri Olya. Kali ini kita ngebahas soal good versus bad packaging, tapi bad disini bukan berarti packagingnya jelek ya. Packaging dengan brand yang sama itu kadang-kadang memang ada packaging dimana yang lebih unggul. Dan kali ini kita ngebahas bukan cuma soal barangnya, tapi kita ngebahasnya lebih fokus ke packagingnya. Ini kali ini pilihan Nana dan Putri, kita liat. Gede juga, gede banget. Oke apa ini? Kotaknya gede, barangnya kecil ya. Sosiola. Terus satu lagi ada apa ini? Zalora. Oke Zalora. Ini punya kamu berarti. Ya boleh ceritain soal brandnya sih, kenapa lo lebih suka ini? Kalo dari gue sih, gue suka sosiola tuh karena kayak praktikal gitu loh. Kalo bisa mau makeup, ya daripada ke e-commerce yang jual berbagai macam, tuh mendingan langsung aja ke beauty-nya sendiri. Terus abis itu untuk sosiola tuh sebenernya unik ya. Kalo misalkan kayak gini ya, mereka tuh offer beberapa options gitu untuk mau box yang warna pink atau yang biasa. Oke. Kebetulan tuh sesuai sama purchasing juga sih, kalo misalnya lagi beli sedikit tuh biasanya dapet yang warna coklat atau yang common kayak gini. Jadi harus lo pilih dulu gitu boxnya? Ya, terus abis itu ya itu sih kecil gitu kan ya. Terus abis itu ada ini ya, pretty things inside. Kayak I feel pretty whenever I open this box. Oke, kalo aku kena pemilih Zalora yang pertama, dia tuh bukan beauty doang. Cuman ada fashion juga, ada hobi juga. Jual produk lokal itu penting banget. Ada produk luar juga, lebih gampang dicari jadinya. Gitu. Oke. Kalo sosiola kan cuman beauty doang kan? Oke lah kita bedah sekarang. Oke. Jadi yang kali ini, sesi yang kali ini agak sedikit unik. Karena kita di dalam brand ada brand. Jadi yang kita bahas bakal dua-duanya. Kecil ya barangnya? Ici ya? Iya. Cuman boxnya lebih besar. Oke, ini sekarang kita bahas di box luarnya dulu. Box dalamnya kita singkirin dulu. Kita mulai bahas dari box luarnya dulu. Nah, menurut lu nak, dengan lu kayak belanja lipstick kayak gini. Terus packaging lu kayak gini gimana? Lu ngerasanya gimana? Apakah cukup? Atau lu kayak berasa kurang? Atau gimana? Kalo compare to Zalora sih, pastinya tuh lebih oke nih ya. Maksudnya kayak, ya emang sih free space-nya tuh gede. Tapi mungkin mereka emang gak punya berbagai size yang dari kecil banget sampe gede gitu. Tapi masih acceptable lah. Dengan box yang sebesar ini sih menurut gue kayak agak makan tempat sih. Tapi kalo misalkan buat diantar kurang, terus ditaro di rumah aja kan langsung ditaro. Ya gak masalah sih. Nah ada ininya nih. Jadi walaupun ininya kebuka atau apa, jadi lebih aman pake ini. Nah kalo dari gue itu, gue nilai dari protection-nya sama-sama oke sih. Kalo protection-nya, dua-duanya pake jenis kardus yang udah cukup oke. Ya mungkin ke C, yang ini tipe B. Terus kalo dari kemudahannya, sebenernya lebih gampang Zalora untuk pas dirakit. Tapi pas diterima orang, ini dia agak salah taro di sini tapi jadi agak susah sih ngebukanya. Tapi mungkin maksudnya dia itu agar biar gak kebuka orang. Tapi karena bentukannya begini, jadi tadi hampir kepotongnya sama luput. Iya. Jadi agak kepotong. Tapi kalo udah biasa sih harusnya aman sih. Tapi ini sebenernya lebih kuat daripada cuma di lem doang. Sebenernya kurangnya dari Zalora, gue gak tau nih bener-bener box terkecil dia atau enggak. Kalo ini box terkecil dia, dia harus merubah boxnya sih harus ada yang lebih kecil lagi. Karena barang-barang dia kan banyak yang kosmetik kayak begitu. Itu terlalu makan space banget. Jadi sebenernya kalo di basic packaging itu tuh, packaging itu harus nge-fit sama si barang dalemnya. Tapi since ini e-commerce yang memang barangnya macem-macem, setidaknya mereka tuh harus ada banyak size. At least small, medium, big size gitu. Yang kayak gini ini emang cocok buat small sebenernya. Jadi emang ini untuk walaupun lipsticknya cuma segini, tapi masih quite oke sih. Jadi kalo function sebenernya masih menang nih. Dari Susiola. Oke gak apa-apa. Oke gak apa-apa. Dari sisi design, Susiola udah selalu tagline-nya dia. Yang diinget banget, pretty things inside. Sama informasinya cukup. Tapi disini gak ada, gak ada mereka punya social media ya. Adanya website-nya aja. Tapi fragile-nya tuh lucu banget. Ya fragile-nya lucu sih. Lovey-lovey. Lucu. Mungkin karena gak pink ya. Kalo pink sih ini bakal kalah banget Zalora. Ini infonya dia menang banget. Infonya dia menang banget. Karena nih ada tulisan bisa bayar di tempat. Gratis pengiriman. 30 hari pengembalian. 100% brand asli. Terus ada sosmednya ada lengkap semua. Terus disini ada barcode. BAM. Apa ini BAM? Brooklyn Academy Music. Apa ini gak? Aku tidak tahu. Terus yang paling gue suka ini sih. Ini kayak orang luar banget. Kalo lagi apa namanya. Barangnya kurang oke. Tinggal ada stiker pengembalian. Tinggal ditempel lagi. Tinggal kirim. Itu very efficient banget. Cepet. Jadinya lu gak perlu repot-repot. Kalo misalnya harus ngebalikin barang. Jadi kalo untuk design. Zalora yang benar. Oke. Sekarang terakhir. Kita bahas soal sustainable-nya. Jadi berdua sama-sama materialnya. Yang bisa didaur ulang. Tapi dua-duanya. Masih pake lakban yang plastik. Jadi kalo misalnya. Dilakban plastik gini. Susah nih untuk direcycle lagi. Karena kalo mau direcycle. Ini bener-bener harus dicabut. Baru bisa direcycle. Jadi kalo misalnya. Mereka pake gum tape. Yang dari kertas. Itu akan lebih baik. Kalo dari tinta. Dua-duanya juga masih sama. Tinta pemakaiannya juga sedikit. Ini nilainya masih sama. Untuk extra life. Hmm. Dua-duanya masih bisa dipake ulang sih. Ini masih bisa habis dipake. Mau dipake lagi. Buat kirim barang. Buat dipake lagi nya itu. Gak bisa di. Bener-bener. Gak bisa di upcycle. Kalo disini tidak perlu saya bongkar. Sudah jelas. Zalora lebih besar. Hahaha. Jadi kalo untuk sustainable. Yang menang. Sesi online. Waaaah. Sekarang. Kita bahas isi dalemnya. Ini. Ada. Apa ini? Dear Me Beauty. Dua-duanya ini local brand. Personanya lumayan beda sih. Tapi brandnya tuh lumayan kuat banget. Untuk masing-masing. First impression nya. Lucu banget sih packaging nya tuh. Dia ada gradasinya gitu. Lucu banget sih. Oh ini nih. Ada. Oh ada stiker. Ada Dear Me. Terus disini ada social nya. Ada stiker nya. Iyo. Which one nya itu. Ada stiker nya. Kalo ini kayak. Biasa aja sih. Oke kalo dari function. Kita dari protection. Security nya. Penahan. Kemudahan dibuka. Ditutup. Material nya. Ini. Sama nih dua-duanya semua. Eee. Sama semua. Kalo untuk yang Dear Me Beauty ini. Ini sebenernya lebih bener untuk packaging. Karena dia pake bahan nya ivory. Ivory tuh lebih kaku. Daripada. Yang ini. Ini tuh art carton. Jadi ini sebenernya lebih gampang ngeplek ngeplek. Jadi kalo kalian pegang. Berasa sih. Yang si. Ivory ini lebih. Kokoh. Lebih kokoh. Paling. Yang bisa kita nilai itu. Dari security nya sih. Si. Rollover ini. Gak ada kayak stiker tambahan. Untuk tau. Barang nya udah sempet dibuka atau engga. Kalo yang ini dia ada. Walaupun sebenernya cuman. Si stiker. Begini aja. Eee. Biasanya tuh. Kalo bener-bener mau security tuh. Yang kalo dicopot. Dia. Bener-bener. Ada. Nimbul gitu loh. Ada. Ada bekasnya disini. Jadinya keliatan udah kebuka atau belum. Jadi. Kalo untuk function. Dan. Dirmi. Kalo dari design. Nah. Dari infonya. Dua-duanya sih sama-sama. Sama-sama jelas. Eee. Ingredients nya jelas. Terus. Ada manufakternya. Bay juga jelas. Nah. Kalo dari grafik. Sebenernya selera. Tapi kalo gue lebih suka yang ini. Dia lucu sih. Ada. Si. Eee. Ini namanya foil hologram. Ini foil hologram. Ini foil hologram. Kalo ini foil emas. Tapi. Ini again. Ini. Kalo soal design. Dua-duanya sama-sama bagus. Ini tergantung selera. Ini simple. Elegant. Ini emang lebih playful aja sih. Kalo dari lu. Lebih suka mana? Yaudah. Kalo gini kita. Dari bertiga aja. Lebih suka yang mana? Nana lebih suka yang mana? Oh. Birthday. Things inside. Nah. Ya. Aku pilih ini sih pasti. Oke. Kalo dari lu. Sama ini juga. Iya. Ini. Ekecing. Ekecing banget. Terus. Kalo terima. Bisa banyak banget. Yang pasti mau ngerekamin ini. Ini lucu banget. Oke. So. Dari design. Dear me beauty yang benar. Yeay. Satu lagi. Terakhir. Kita nilainya dari sustainable. Dari tinta. Ya sama. Tintanya. Sama. Extra life. Ini gak bisa dipakai lagi kali ya. Kecuali. Buat sembunin. Duit. Menduit di dalem. Dari cost. Beda dikit. Beda dikit. Ini juga. Beda sedikit. Banget. Jadi kayak. Masih sama aja sih. Terlata. Jadi. Berarti. Dari ketiganya. Dari function yang menang. Dear me beauty. Dari design juga dear me beauty. Jadi. Kalau untuk sustainable. Sama. Dua-duanya. Value nya sama. Jadi yang menang. Dear me beauty. Yeay. 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 Ya sampai sini kita makeup review. Abis ini makeup review. Tidak. Kita bukan female day. Kualita dips. Ya. Kualita dips. Oke. Again. Gue seneng banget sih. Sekarang itu brand lokal. Udah bener-bener. Bagus. Nggak kalah sama brand luar. Semuanya dipikirin. Nggak sembarangan. Dari packagingnya. Dari cara mereka kirim. Dari marketingnya. Segala macem. Kalau dipikirkan lagi. Sustainable nya. Akan jauh lebih bagus. Gitu. Oke. Thank you Nana. Thank you Putri. Udah dateng. See you next video. Bye. Yeay. Terima kasih.